Menyikapi perhitungan suara pemilu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, kami akan menerima hasil perhitungan suara yang nyata, atau real count, yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil. Kedua, kami yang bercita-cita menjadikan pemilu 2024, antara lain sebagai momen memulai zero corruption, penegakan hukum tanpa pilih bulu, membangun sistem pengawasan kinerja pemerintah dengan me-efektifkan fungsi pengawasan DPR dan seluruh komponen rakyat yang kritis, memberi beberapa catatan sangat buruk tentang terhadap pelaksanaan pemilu Presiden 2024 sebagai berikut. Pertama, Presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe terhadap pelenggaran pemilu 2024 dengan menggerakkan aparat-aparat pemerintah mendukung pemenangan Paslon 02 sangat menodai demokrasi di Indonesia. Kedua, pemunculan nama Gibran Raka Bumi Raka sebagai calon wakil Presiden 02 yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan dan langsung disambut oleh KPU tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU telah nyata-nyata telah mengkhianati konstitusi. Ketiga, penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik agar mendukung Paslon 02 selain merusak upaya pemberantasan korupsi juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia. Keempat, kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya serta pendukung Paslon tertentu yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi dan konstitusi serta membahayakan eksistensi dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami bersikap sebagai berikut Satu, memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick form yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang bermenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai Paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian, untuk menjadi pelajaran bagi semua penjabat negara Kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua penjabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia sejepatnya mundur atau dimajulkan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridoi niat baik kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita-cita yang tercantum di dalam pemukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia